Baik, selamat malam semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Malam ini saya mencoba akan berbagi tentang teknologi digital dan epigrafi. Jadi, saya mengawali ini dari apa yang dulu pernah Prof. Umar Kayang katakan dalam pidato pengukuhan Prof. Beliau, bahwa ilmu modern itu tidak dapat berhenti sendiri. Ilmu modern, apapun itu, baik sosial, imaniora, maupun ilmu akan apa saja, itu tidak wajib dada tanda tutik untuk mengotak-motakkan diri, tetapi haruslah kemudian mau menyatu atau mau bersatu dengan ilmu-ilmu lain untuk perkembangan ilmu itu sendiri. UNESCO itu telah meneluarkan peraturan tentang perusahaan jaga budaya dalam bentuk digital untuk memastikan aksesibilitas publik mencegah ancaman lenyap hingga tidak dapat dinikmati lagi oleh generasi penerus. Di Indonesia, digitalisasi ini telah dilakukan untuk mendekumentasikan kekayaan budaya nasional. Sekarang ini, Jerma, dikenal adanya revolusi industri 4.0 yang menekankan digital ekonomi, artificial intelligence, data, dan yang lain-lain. Kalau kembali kita tarik ke arkeologi epigrafi khususnya, hal itu bertujuan untuk membuat agar budaya masa pasif khususnya akan menjadi lebih terbuka lebar atau akan lebih tersebar luas di masyarakat. Pemanfaatan generasi digital dalam penelitian banyak digunakan oleh instansi-instansi yang berhubungan dengan arkeologi. Registrasi misalnya bisa dilakukan dengan online, pengusulan dan pengelolaan warisan dunia, dan yang lain-lain. Kembali ke bidang ilmu epigrafi, Kasparis pernah mengatakan bahwa Prasasti adalah tulang punggung penulisan jarak kuno Indonesia. Kasparis atau Pak Bukhari, ya saya lupa. Nah, akan tetapi arti penting dari Prasasti itu seringkali tidak dapat digunakan secara maksimal karena pahatan-pahatan yang ada di dalam Prasasti itu aus ataupun rusak, baik karena faktor alam maupun manusia. Teknologi digital, khususnya image processing, meskipun sebetulnya itu sudah banyak digunakan di bidang lain, tapi saya khususnya masih melihat bahwa jarang sekali digunakan dalam penelitian epigrafi. Di Indonesia lebih khusus lagi. Nah, sering kita epigrafi di lapangan itu menemukan kondisi-kondisi Prasasti yang sudah cah, aus, tidak terbaca, ataupun yang lain-lain. Teknologi digital, khususnya deep learning, itu adalah bagian dari kecerdasan buatan manusia dan machine learning khususnya, itu dapat membantu para epigraf dalam hal ini untuk bisa memperjelas atau untuk bisa mempercepat pembacaan. Ini adalah contoh yang saya dan teman-teman pernah lakukan, yaitu dengan menggunakan teknologi YOLO, di mana ini adalah Prasasti adan-adan, dan kemudian kita memasukkan bagian-bagian kecil dari Prasasti itu untuk kemudian dibelajarkan ke dalam sebuah mesin pintar, sehingga akan menjadi tampak seperti ini. Jadi, ini adalah bentuk awalnya, dan kemudian setelah kita scan, akan muncul kotak-kotak di mana mesin itu telah berisi data set yang pernah kita berikan pada mesin itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memasukkan data set kepada mesin pintar itu, dan hasilnya seperti ini. Jadi, dalam sekali scan, kita bisa, mesin itu bisa membantu kita untuk mempercepat identifikasi huruf. Mungkin di sini, bagi yang telah biasa membaca tulisan jawa baru dalam hal ini, masih ada beberapa kesalahan-kesalahan di sini. Tetapi, terus terang bagi saya wajar, karena data set yang saya gunakan untuk maska ini baru sekitar 20-32 data set. Nah, ini adalah data set yang lebih banyak, sekitar 500-1250-an data set saya masukkan ke dalam mesin, sehingga ketika sebuah prasasti itu di-scan, hasil yang muncul adalah seperti ini. Memang ini masih belum begitu baik, dalam artian masih banyak data set-dataset yang harus diunggah ke dalam mesin itu, sehingga mesin itu bisa semakin pintar untuk membantu kita. Itu salah satunya. Kemudian, ada teknologi lain, yaitu RTI atau Reflection Transformation Image. Jadi, intinya adalah bagaimana gambar-gambar yang ada di dalam prasasti itu disinari dengan dari berbagai jenis, dari berbagai sudut. Nah, ini adalah contoh ketika sebuah benda atau prasasti itu kita dokumentasikan, kita foto dengan penyinaran atau lampu dari berbagai sudut. ini adalah bentuk di mana kamera-kamera itu mengambil titik dari subjek atau objek yang dimaksud. Sebentar, saya share. Saya stop share dulu untuk share yang lain. ini adalah contoh dari prasasti pucangan yang telah diambil dokumentasinya melalui dengan teknologi RTI. Di sini, ketika kita memindahkan sinar, maka bentuk-bentuk pahatan itu akan menjadi semakin jelas. Kemana sinar itu bergerak, sehingga bayangan-bayangan dari pahatan itu yang misalnya awalnya tidak begitu jelas, kita bisa menjadi lebih jelas seperti ini. itu dengan teknologi RTI. Kemudian, nanti saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian dengan sudah kelihatan lagi, ini dengan fotogrametri. Jadi, intinya adalah bagaimana kita melihat permukaan batu yang ada di dalam prasasti itu dianggap sebagai permukaan bentang lahan bumi. Sehingga di situ akan ada bidang-bidang datar, bidang-bidang lengkung, dan yang lain-lain. sehingga nanti bentuk-bentuk permukaan batuan itu dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Ini adalah cara pengambilan citra dalam proses fotogrametri itu yang mungkin dua atau bulan depan itu teman-teman di Malang ingin mencoba untuk praktek teman-teman komunitas di Malang ingin mencoba untuk praktek bagaimana cara pengambilan atau gambar untuk kemudian diproses melalui fotogrametri itu. Jadi, ini adalah bentuk permukaan awal dari sebuah prasasti. Kemudian, kita mengambil bentuk ini dari satu, dari paling tidak paling tidak itu ada lima titik pengambilan. Jadi, pengambilan 90 derajat, pengambilan 45 derajat, dan pengambilan 25 derajat. Sehingga bentuk itu nanti setelah melalui proses komputerisasi akan dapat menghasilkan bentuk tiga dimensi. sehingga kedalaman sebuah pahatan itu kita bisa tahu. Nah, dari kedalaman pahatan yang kita tahu, itu nanti kita bisa merekonstruksinya, sehingga kedalaman pahatan itu misalnya yang tidak begitu jelas bisa diperdalam secara digital, atau lebar pahatan yang terlalu lebar, sehingga pahatan itu tidak terbaca bisa dipersempit lagi, yang intinya adalah mencoba merekonstruksi bentuk-bentuk pahatan itu. Ini adalah salah satu yang pernah saya coba ketika memperlebar dan, eh, sorry, mempersempit dan memperdalam sebuah pahatan. itu tadi dari irisan samping, sementara ini dari tampak atas, kita bisa tahu kelebaran dari masing-masing pahatan itu, sehingga kita bisa mengkondisikan kelebaran yang setiranya benar-benar bekas pahatan dari samcitralika. Ini adalah salah satu dari hasil fotogrametri itu, di mana pahatan-pahatan yang tadi di dalam gambar awal tidak begitu terbaca, relatif menjadi lebih jelas untuk dapat dibaca. Ini adalah detail dari bagian sini, kemudian ini adalah proses yang lain, sehingga bentuk ini bisa kita identifikasi itu sebetulnya bentuk apa atau huruf apa. ini adalah bagaimana proses dari sebuah bentuk asli prasasti kemudian telah melalui proses fotogrametri dan ini dengan penajaman sifra. Salah satunya adalah seperti apa yang sedang saya perlihatkan ini, ini adalah salah satu bentuk pahatan dari batuan yang ada di museum Tantula. Ini adalah bentuk lain setelah melalui proses rekonstruksi dan proses restorasi sehingga relatif pahatan-pahatan itu menjadi bisa terbaca. ini adalah bentuk asli dari prasasti itu, ini adalah bagian kecil dari prasasti setelah proses rekonstruksi itu dan ini adalah penajaman sifra. Ini adalah salah satu contoh kecil dari foto aslinya dari prasasti Gondosuli ini bagian kecil ini menjadi ini dan setelah melalui penajaman sifra relatif menjadi lebih terlihat ini adalah bentuk dari penajaman sifra yang lain ini dari prasasti rawan dan ternyata di atas angka tahun ini masih ada tulisan ini sakakala di bagian atas dari sini nah kemudian saya masih dalam proses untuk mencoba memperjelas prasasti rawan juga yang ada di dalam bentuknya dari beberapa contoh paparan tadi saya penulis melihat bahwa sangat penting adanya kerjasama antara teman-teman di bidang lain untuk membantu perkembangan pendokumentasi yang prasasti baik batu maupun perunggu dengan lebih baik seperti di awal tadi saya sedikit mengambil mencuplik dari apa yang dikatakan Pak yang bahwa ilmu modern tidak lagi dapat berdiri sendiri ilmu itu akan bisa menjadi maju ketika dia bekerjasama dengan ilmu yang lain dan dia tidak mengkotak-kotak dirinya sendiri kira-kira begitu terima kasih terima kasih